Sebagian bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap sesama, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kastel melakukan penggalangan dana untuk korban tsunami Banten dan Lampung. Hasil bantuannya nanti akan diserahkan kepada pengurus KNPI Banten untuk disalurkan langsung kepada korban. Penggalangan dana dilaksanakan di perempatan Lampu Merah Jalan Merdeka atau Samping Mecetraya Sabilan Muhtadin Banjarmasin akhir pekan kemarin. Puluhan anggota organisasi kepemudaan di bawah binaan KNPI Kalsel menjadi sukarelawan. Mereka menggalang dana dari masyarakat pengguna jalan bagi korban tsunami di Banten dan Lampung. Tak hanya pemuda, belasan pemudi juga turut menjadi relawan dalam penggalangan dana ini. Mereka rela berpanas-panas demi membantu saudara-saudara mereka yang tertipa bencana di Banten dan Lampung. Sebagai wujud bela Sukawa dan keputulian terhadap para korban, KNPI Kalsel tergugah melakukan penggalangan dana guna meringankan beban para korban. Sebagai wujud solidaritas kepada saudara-saudara kita yang tertimpa, mutibah bencana alam yaitu tsunami di daerah Selat Sunda yang menimpa di Banten dan di Lampung. Satu, solidaritas. Yang kedua, ini juga menunjukkan rasa syukur kita sebagai sesama manusia. Kita berada di Kalimantan Selatan yang alhamdulillah relatif aman, damai, dan terhindar dari bencana alam. Jadi kita berpartisipasi ke orang yang susah dan selain itu, kita juga berdoa supaya di wilayah kita aman dari bencana alam. Rencananya, bantuan hasil penggalangan dana akan diserahkan kepada pengurus DPD KNPI Banten dan Lampung dan selanjutnya disalurkan kepada korban yang membutuhkan. Dari Banjarmasin, Jainal Hakim Ain News melaporkan.